Oke, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang teman-teman Di video ini bagian yang baru pertama kali Mampir, jangan lupa subscribe dulu Gratis Anda akan mendapatkan video-video Tentang bahasa Arab Dan sejarah Islam hampir setiap hari Oke teman-teman, kali ini saya mau menjelaskan Tentang peran umat Islam Di dalam kemerdekaan Dan juga perjuangan Kemerdekaan Dan juga di masa penjajahan Oke teman-teman, jangan lupa Tonton sampai habis Selamat menonton Ya teman-teman, ini kita sudah di Sarangan Nah ini dia suasan Wafat 1923 Masehi Lahir di Yogyakarta 1 Agustus 1868 Dan meninggal di Yogyakarta 23 Februari 1923 Usia 54 tahun Adalah pahlawan nasional Indonesia Putra keempat dari tujuh bersaudara Dari keluarga Haji K.H. Abu Bakar K.H. Abu Bakar adalah Ulama dan khotib terkemuka di masjid besar Kesultanan Yogyakarta Pada masa itu Dan ibu dari K.H. Ahmad Dahlan adalah putri dari Haji Ibrahim yang juga menjabat penghulu Kesultanan Nga Yogyakarta Hadi Ningrat Pada masa itu Nama kecil Ahmad Dahlan adalah Oke Ahmad Dahlan adalah Muhammad Darwish Dia merupakan anak keempat dari tujuh orang bersaudara Yang keseluruhan saudaranya perempuan Kecuali adik bungsunya Dia termasuk keturunan yang ke-12 Dari Maulana Malik Ibrahim Oh dari Sunan Gersik ya Salah satu orang terkemuka diantara wali Songo Yaitu pelopor penyebaran Islam di Tanah Jawa Silsilahnya tersebut ialah Maulana Malik Ibrahim Maulana Ishak Maulana Ainul Yakin Maulana Muhammad Fadlullah Maulana Sulaiman Ki Ageng Geribik Jatinom Demang Jurung Juru Sapisan Demang Jurung Juru Kapindo Kiai Ilyas Kiai Murtado Kiai Haji Sulaiman Kiai Haji Ibu Bakar Dan Muhammad Darwish Jadi masih ada keturunan ya Masya Allah Dan bisa jadi masih ada keturunan dari Nabi Muhammad SAW Karena Maulana Malik Ibrahim Menurut beberapa sumber Memang nasabnya tersambung kepada Rasulullah SAW Pada usia 15 Beliau pergi haji Dan tinggal di Mekah Selama 5 tahun Pada periode ini Ahmad Dahlan mulai berinteraksi Dengan pemikiran Pemikiran pembaharuan Islam Seperti pemikiran Muhammad Abdu Al-Froni Roshid Rido Dan Ibnu Taimiyah Ketika pulang kampung Tahun 1888 Ia berganti nama menjadi Ahmad Dahlan Pada tahun 1903 Ia bertolak kembali ke Mekah Dan menetap selama 2 tahun Pada masa ini Dia sempat berguru Kepada Syih Ahmad Khotib Yang juga guru dari pendiri NU Kiai Haji Hashim Asyari Pada tahun 1912 Ia mendirikan Muhammadiyah Di kampung Kauman Yogyakarta Tahun 1912 Ahmad Dahlan pun Mendirikan organisasi Muhammadiyah Untuk melaksanakan Cita-cita pembaharuan Islam Di bumi Nusantara Ahmad Dahlan ingin Mengadakan suatu pembaharuan Dalam cara berpikir Dan beramal Menurut Tuntunan agama Islam Dia ingin mengajak Umat Islam Indonesia Untuk kembali hidup Menurut tuntunan Al-Quran dan Al-Hadis Perkumpulan ini Berdiri bertepatan Pada tanggal 18 November 1912 Dan sejak awal Ahmad Dahlan Telah menetapkan Bahwa Muhammadiyah Bukan organisasi politik Tetapi bersifat sosial Dan bergerak Di bidang pendidikan Tahun 20 Desember 1912 Ahmad Dahlan Mengajukan permohonan Kepada pemerintah Hindia Belanda Untuk mendapatkan Badan hukum Permohonan itu Baru dikabulkan Tahun 1914 Dengan surat Ketetetapan Pemerintah Nomor 81 Tanggal 22 Agustus 1914 Isen itu Hanya berlaku Untuk daerah Jogjakarta Dan organisasi ini Hanya boleh bergerak Di daerah Jogjakarta Dari pemerintah Belanda Timbul kekhawatiran Akan perkembangan Organisasi ini Maka dari itu Kegiatannya dibatasi Walaupun organisasi Dibatasi Tapi di daerah lain Seperti Serandakan Monusari Imugiri Dan lain-lain Telah berdiri Cabang Muhammadiyah Hal ini Jelas bertentangan Dengan keinginan Pemerintah India Belanda Untuk mengatasinya Maka Kihaj Ahmad Dalan Men siasatinya Dengan menganjurkan Agar cabang Muhammadiyah Di luar Jogjakarta Memakai nama lain Misalnya Nurul Islam Di Pekalongan Al Munir Di Ujung Pandang Ahmadiyah Di Garut Sedangkan di Solo Berdiri perkumpulan Sidik Amanah Tablik Fatona Yang mendapat Pimpinan Dari cabang Muhammadiyah Bahkan Dalam kota Jogjakarta sendiri Ia menganjurkan Adanya jamaah Dan perkumpulan Untuk mengadakan Pengajian Dan menjalankan Kepentingan Islam Gagasan Pembaharuan Muhammadiyah Diseberluaskan Oleh Ahmad Dalan Dengan mengadakan Tablik Ke berbagai kota Di samping Juga melalui Relasi-relasi Dagang Yang dimilikinya Gagasan ini Ternyata Mendapatkan Sambutan yang besar Dari masyarakat Di berbagai kota Di Indonesia Ulama-ulama Dari berbagai daerah Berdatangan Kepadanya Untuk menyatakan Dukungan terhadap Muhammadiyah Muhammadiyah Makin lama Makin berkembang Hampir di seluruh Indonesia Oleh karena itu Pada tanggal 7 Mei 1921 Ahmad Dalan Mengajukan permohonan Kepada pemerintah Hindia Belanda Untuk mendirikan Cabang-cabang Muhammadiyah Di seluruh Indonesia Permohonan ini Dikabulkan oleh Pemerintah Hindia Belanda Pada tanggal 2 September 1921 Atas jasa-jasa Kihaj Ahmad Dalan Dalam membangkitkan Kesadaran bangsa Indonesia Melalui Pembaharuan Islam Dan pendidikan Maka pemerintah Republik Indonesia Menetapkannya Sebagai pahlawan nasional Dengan surat keputusan Presiden Nomor 657 Tahun 1961 Dasar-dasar penetapan ini Adalah sebagai berikut Kihaj Ahmad Dalan Telah memperopoli Kebangkitan umat Islam Untuk menyadari nasibnya Sebagai bangsa terjajah Yang masih harus belajar Dan berbuat Dengan organisasi Muhammadiyah Yang didirikannya Telah banyak memberikan Ajaran Islam Yang murni kepada Bangsanya Ajaran yang menuntut Kemajuan Kecerdasan Dan beramal Bagi masyarakat Dan umat Dengan dasar Iman dan Islam Dengan organisasinya Muhammadiyah Telah memperopoli Amal usaha sosial Dan pendidikan Yang amat diperlukan Bagi kebangkitan Dan kemajuan bangsa Dengan jiwa Ajaran Islam Dan dengan organisasinya Muhammadiyah Bagian wanita Asia Telah memperopoli Kebangkitan wanita Indonesia Untuk mengecap pendidikan Dan berfungsi sosial Setingkat dengan kaum pria Oke Selanjutnya Gehaji Ajaran